Nah jadi database relasional, jadi ini berguna bagi akuntan, terutama memudahkan dalam penyajian yang namanya laporan yang berupa informasi yang dihasilkan berupa laporan keuangan, agar memenuhi syarat dan kriteria kegunaan informasi laporan keuangan. Bahwa saja informasi laporan keuangan itu bisa berguna apabila memenuhi syarat. Syaratnya adalah pertama relevan, kemudian juga availability bisa digunakan, kemudian syaratnya adalah validity, kemudian yang keempat itu adalah accessibility, mudah diakses. Kemudian juga kriteria lainnya adalah timeliness, tepat waktu. Jadi untuk memenuhi kriteria itu, maka sangat diperlukan yang dikatakan dengan database itu. Dan database itu, pengertian dari database adalah itu hubungan antara beberapa file-file, hubungan antara beberapa file-file, yaitu kumpulan beberapa file-file yang di dalamnya ada hubungan antara satu file-file dengan file lainnya, disebut dengan database relational. Jadi itulah kenapa pada topik SIA, database ini dibahas pada chapter 4 dan diperlukan, terutama bagi pekerjaan akuntan. Nah inilah dia, apa yang dikatakan dengan database itu? Nah jadi database itu adalah, what is a database? Database is a file, is a related group of the record. Artinya disitu, terdiri dari beberapa file-file, dan file-file itu memiliki, terdiri dari beberapa record-record. Jadi struktur dari database itu adalah kumpulan dari beberapa file. Jadi ada file pelanggan, ada file penjualan, ada file persediaan. Lalu dari beberapa file-file itu punya record. Record set, record pelanggan pertama, record pelanggan kedua, record pelanggan ketiga, sampai record ke seribu. Nah di antara record-record itu terdiri lagi, di antaranya beberapa file. Nah jadi file itu bisa berupa file nama pelanggan, file nama pelanggan pertama, file nama pelanggan kedua, file nama pelanggan ketiga, file 4 itu adalah alamatnya, file 5 itu adalah negara bagiannya, atau juga provinsinya, kemudian juga kode postnya. Nah jadi database itu hirarkinya ini, jadi database terdiri dari beberapa file, lalu file terdiri dari beberapa record, lalu record terdiri dari beberapa field. Nah itulah dikatakan dengan database. Jadi kalau orang bertanya, kalau lah katanya database itu terdiri dari beberapa file, lantas kalau file itu terdiri dari beberapa record. Nah jadi kalau dikatakan record itu, apa dia? Kalau dipersamakan yang kolom vertikal atau juga kolom horizontal. Nah jadi kalau dia dikatakan record itu adalah berupa pelanggan satu, pelanggan dua, berarti baris. Baris pertama, baris kedua ya, kalau di dalam Excel ya, itu ada row 1, row 2, row 3, row 4 ya, sampai row berapa ya, dan juga file-nya terdiri dari, ya di antara nama pelanggan itu ada si A, kemudian juga alamatnya, ya alamat si A, tinggal di kotanya, provinsinya, kode postnya ya. Nah ini dikatakan dengan database. Nah si A memelihara itu, ya. Jadi si A memelihara beberapa file-file tersebut ya, karena ini adalah informasi akuntansi semuanya. Nah apa keuntungan dari database? Jadi keuntungan dari database itu, ya tujuannya adalah agar data-data yang ada itu terintegrasi, data pelanggan. Data pelanggan satu, ya bagaimana hubungan data pelanggan satu dengan data pelanggan kedua, ya data pelanggan ketiga. Nah dan memudahkan untuk di share, gitu ya. Artinya kalau dengan database seribu seribu data pun sekalipun, gitu ya, nah itu bisa dengan mudah dipindahkan. Ya bagaimana kalau misalnya data itu dalam bentuk printout, gitu ya. Nah tentu saja butuh waktu, gitu ya. Ya tapi dengan database itu mudah, ya. Untuk di share. Kemudian juga minimize redundancy, ya. Minimize data redundant. Ya artinya meminimalkan tumpang tindih data, gitu ya. Artinya dengan database itu dipastikan pelanggan ini tadi, gitu ya. Pelanggan atau pelanggan pertama, ya dengan pelanggan kedua, itu tidak akan tertukar, gitu ya. Nah alamatnya. Ya tidak akan tertukar, kecuali operatornya nggak jeli, gitu ya. Ya kalau dia operatornya nggak jeli, bisa aja. Misalkan nama orang, misalkan berapa banyak nama orang, Edy Siregar, misalnya. Nah maka Edy Siregar itu ya habis saja ada enam nama, ya. Nah kejelian dibutuhkan oleh petugas di sini. Ya bagaimana di antara lima nama itu, gitu ya, itu tidak tertukar. Nah jadi dalam hal itu database lah fungsinya, gitu ya. Artinya meminimalkan itu terjadinya tumpang tindih data, gitu ya. Yang ketiga, data is independent, ya. Artinya data yang digunakan itu berdiri sendiri, gitu ya. Artinya memang independent. Misalnya ini tadi, ya. Pelanggan satu dengan pelanggan dua. Ini kan punya karakteristik masing-masing, gitu ya. Karakteristiknya unik masing-masing, gitu ya. Ada nomor pelanggan, ya. Nomor pelanggannya beda antara pelanggan satu dengan pelanggan dua. Ya artinya apa? Ya artinya data itu adalah independent. Ya di independent. Artinya tidak ada hubungan satu sama lain. Karena proses penjualan lah, ya. Sehingga ya data itu dikumpulkan menjadi data pelanggan. Kemudian data is easily accessed. Ya mudah diakses, ya. Dan juga dilaporkan, dan juga dianalisa dalam analisa silang. Nah, database user and designer, gitu ya. Jadi, ya namanya juga database, gitu ya. Artinya, database itu siapa sih yang menciptakan? Ya, otomatis yang menciptakan itu adalah analis sistem. Nah, jadi makanya akuntan itu bisa juga ya punya lowongan di analis sistem. Tapi dengan syarat ya, bisa bahasa pemrograman, gitu ya. Nah, jadi analis sistem, ya maka tidak lepas dari perancangan. Ya artinya, bahwa database-nya rapi atau tidak, ya tergantung dari programmernya, ya. Dari analis sistemnya. Ya, jadi kalau analis sistemnya bekerja secara hati-hati, telatkan, gitu ya. Maka, desain dari database-nya rapi, gitu ya. Ya, different user database information are external level, the database, ya. Jadi, disitu sudut pandang dari perancangan dari database, itulah tampilan logis. Nah, jadi tampilan logikanya, ya. Jadi, tampilan logika dari data. Jadi, apakah datanya berbentuk hirarki, gitu ya. Apakah berbentuk horizon, gitu ya. Nah, itu adalah tampilan logis. Ya, bisa juga dalam perancangan database itu berdasarkan tampilan fisik. Ya, jadi kalau dia berdasarkan tampilan fisik, ya bagaimana data itu disimpan secara fisik ke dalam sistem. Kalau misalnya kolom, apa tadi, record nama. Ya, record pelanggan pertama, ya. Yang terdiri dari film nama, ya. Itu berapa alfabetikalnya? Ya, misalkan maksimal 60. Nah, berarti kalau dia pengaturan yang seperti itu, itu adalah hasil dari karya desainer, ya. Yang merancang secara fisik, ya. Dari, apa tadi ya, data tadi. Nah, jadi bisa perancangan itu, perancangan database bisa tampilannya logis dan juga bisa tampilannya fisik, ya. Jadi, dalam mendesain database itu harus dipahami, gitu ya, secara konseptual juga, ya. Dibutuhkanlah pemahamannya secara konseptual atas entitas dari suatu sistem. Jadi, database itu harus melalui pengamatan terlebih dahulu, ya, dalam perancangannya. Oke. Silahkan, kalau ada yang mau bertanya atau diskusi, ya, di, sekalian. Nah, jadi database ini sebenarnya apa, ya, pekerjaannya akuntan. Nah, jadi akuntan itu is designer. Jadi, walaupun dalam perkembangannya, ya, pekerjaan dari akuntan itu udah banyak sekarang dikerjakan oleh, udah banyak dikerjakan oleh tenaga informatika, ya. Tetapi, ya, akuntan harus setidaknya dilibatkan, ya, jadi jangan ditinggalkan. Tetapi, kalau misalnya orang informatika itu menguasai dasar-dasar akuntansi, ya, tentu saja akuntan itu ya tidak di, apa kan, ya, tidak dilibatkan, ya, dalam perancangan sistem, ya. Baik. Jadi, dalam desain dari database di sini, ya, itu, apa ya, dibutuhkan desain yang secara konseptual, ya, sudut pandang konsep, ya, jadi sudut pandang konseptual itu mengilustrasikan, ya, bahwasannya di antara file-file yang berbeda, itu ada hubungan, ya, antara file satu dengan file lainnya. Ya, nah, jadi hubungan antara file satu, file lainnya, itu disebut dengan, ya, kamus data, ya, jadi kamus data atau data diksioneri. Nah, jadi data, kamus data atau data diksioneri, ya, itu menunjukkan struktur database, ya, termasuk elemennya, ya, mulai dari tipe file-nya, kemudian juga programnya, output-nya, dan sebagainya, ya, itu dikatakan dengan kamus data. Nah, jadi, misalnya tadi data customer A, ya, pelanggan A, jadi dari pelanggan A itu terdiri dari beberapa record, ya, dan file. Nah, jadi, record-nya file-nya apa? Ya, itu ada file nomor induk pelanggan, ya, atau nomor pelanggan, kemudian nama pelanggan, ya, kemudian alamat pelanggan, ya, kemudian provinsi, ya. Ya, nah, itu semuanya ada kamus datanya. Jadi, kalau provinsi itu berapa, berapa abjad, ya, apakah boleh numerik, apakah boleh alfabetik, nah, itu semuanya tertuang, ya, di kamus yang namanya kamus data, ya. Jadi, kamus data itulah yang menunjukkan, yang menunjukkan struktur dari suatu database, ya. Ya, silakan, kalau ada yang mau kita diskusi, silakan. Nah, dalam perancangan database itu, apa ya, menggunakan tiga paket bahasa. Ya, artinya di sini tiga bahasa, ya. Kenapa, ya, dalam hal tiga bahasa, ya, karena dalam perancangan database itu kan pasti komputer penuh, gitu kan. Jadi, kalau dia komputer penuh, maka instruksinya harus instruksi dari pemrograman komputer, gitu ya. Jadi, nggak bisa bahasa manusia di situ. Nah, jadi, haruslah pakai bahasa yang namanya database management system language. Ya, database, ya, management system language. Oke. Jadi, terdiri dari tiga, yaitu data definition language. Nah, jadi data definition language, fungsinya adalah, apa ya, fungsinya apa, create. Nah, jadi create lah. Jadi, harus bisa dibedakan, ya, bahwasannya DDL itu fungsinya membuat. Tapi, kalau data manipulation language, itu mengubah. Ya, kalau data query language, ya, itu menyisip. Nah, jadi menyisip, ini membuat, ini merubah, ini menyisip. Nah, jadi beda fungsinya. Beda fungsi dari paket bahasa itu. Jadi, paket bahasa yang dimengerti oleh komputer, ya, namanya, kalau untuk membuat, paket bahasanya adalah data definition language. Ya, kalau untuk memanipulasi, atau juga mengubah, ya, maka data manipulation language. Kalau data query language, itu menyisip, ya. Jadi, menyisip yang ada pada database tersebut, ya. Silahkan, kalau ada yang mau kita diskusikan. Jadi, kalian. Silahkan. Baik. Nah, jadi relational database, ya, itu merepresentasikan, ya, secara konsep, ya, skema eksternal, ya. Dari sudut pandang data. Nah, jadi situ, ya, secara konsep, dan secara eksternal, ya, data itu tergambarkan. Kalau kita mau melakukan perancangan dari database, ya. Misalnya, silahkan dibuat database sistem kepegawaian, ya, gitu. Nah, kalau seperti itu, maka skemanya harus dibuat, ya. Sistem kepegawaian itu entitasnya apa, ya. Tertuangnya semuanya di mana? Di data flow diagram, ya. Ya, sebelum dari data flow diagram, buat dulu konteks diagram. Nah, jadi, dengan sistem kepegawaian, ya, itu bisa dirancang, ya. Nah, contoh dari sudut pandang konseptual, ya, dari database itu, ya. Misalnya, sudut pandang konseptual, pelanggan bernama Angel, ya, atau juga kita, gitu, ya, itu berdasarkan pada nomor urut invoice-nya, ya. Angel itu invoice 101, kita 102, atau robek 105, ya. Jadi, isinya Angel itu invoice-nya sebesar ini, ya, robek itu invoice-nya sebesar ini. Ya, kalau seperti ini, dalam bentuk tabel seperti ini saja, maka ini dalam disebut dengan database relasional sudut pandang konsep, ya. Tapi kalau misalkan secara, apa ya, secara logika, ya, atau apa ya, dari sudut pandangnya, Nah, logikal view, ya, ini, kalau tadi physical view, ya, sekarang logikal view. Ya, kalau dia logikal view, ini bagaimana logikal view-nya? Ya, logikal view-nya inilah, ya, ya, artinya, inilah, ya, sales number ini punya hubungan kepada nama, ya. Kemudian juga hubungannya ke mana, ke, artinya ini data tabel penjualan, ya, ada hubungan ke data tabel pelanggan. Data tabel pelanggan ada hubungannya ke tabel persediaan, ya, tabel persediaan. Nah, jadi tabel, jadi punya hubungan semuanya antara tabel satu dengan tabel lainnya, ya. Ya, itu disebut dengan logikal view, ya, jadi yang tadi ada conceptual view, dan ada logical view. Jadi, logical view cenderung pada aspek pemrogramannya, ya, sedangkan, apa ya, sedangkan conceptual view, ya, itu cenderung pada tampilannya. Apakah dalam bentuk tampilan tabel, ya, apakah dalam bentuk tampilan pediagram, ya, dan sebagainya. Nah, jadi dalam perancangan database itu, ya, diperlukan, ya, apa yang namanya foreign key. Nah, foreign key dalam hal ini, apakah, kalau misalnya tabel penjualan, ya, kalau dia tabel penjualan di sini, yang mana dikatakan dengan kunci primary, dan mana dikatakan kunci foreign. Nah, jadi di sini antara sales invoice, ya, dengan customer ID. Jadi, kalau dia customer ID dengan sales invoice. Nah, jadi di sini yang dikatakan primary key itu adalah, apa ya, ketika berada di tabel penjualan, ya, di tabel penjualan, ya, maka sales invoice itu adalah primary key. Ya, tapi ketika berada di tabel pelanggan, ya, maka customer invoice itu, ya, customer invoice itu, ya, sebagai juga primary key, ya, artinya di sini, ini nomor faktur, ya, ini nomor pelanggan. Nah, ini fungsinya akan berbeda ketika berada pada tabel yang berbeda, ya. Fungsinya akan berbeda ketika pada tabel yang berbeda. Ya, kalau kita ingin mengecek data penjualan, ya, berarti ceklah nomor fakturnya, bukan nomor pelanggan, ya, ya. Tapi ketika kita mau mengakses data pelanggan, ya, maka yang kita cek itu adalah bukan nomor fakturnya, tetapi nomor pelanggannya. Maka, apa ya, maka dikatakan data pelanggan itu, ya, data, ya, kode sales invoice itu akan berbeda fungsinya ketika berada pada dalam satu tabel yang berbeda, ya. Paham? Bisa dipahami? Bisa, Pak. Nah, itu ya. Jadi, relational database itu membedakan fungsi dari nomor, ya, penomoran yang dalam hal ini bersifat unik dari suatu data, ya, ya, itu fungsinya akan berbeda ketika pada tabel yang berbeda. Kalau contoh lain bagaimana, nih? Silahkan berikan contoh. Ya, primary key, nih. Bagaimana? Ada yang bisa memberikan contoh yang lain? Kalau contoh, Pak, sama kayak yang di tabel sebelumnya, sih, Pak. Yang tabel sebelumnya itu yang di sales inventory. Ya. Di sales inventory, sales invoice itu primary key-nya, gitu, Pak. Ya, sales invoice ini adalah, ya, ketika mau mengecek, apa ya, persediaan yang dijual, gitu, ya, maka yang dicek apa? Nomor persediaan, gitu, kan. Maka nomor persediaan itu sebagai primary key, gitu, kan. Ya, tetapi ketika mau mengecek dari data persediaan, ya, kalau mengecek data persediaan, apa yang dicek? Apakah nomor faktur penjualannya? Yang dicek itu jumlahnya, Pak? Ya, yang dicek itu adalah kode item-nya. Kode item-nya. Jadi, kode barangnya, kan. Jadi, kode barangnya adalah, ini kan, ya, item number, kan. Berarti kode barang. Berarti kode barang inilah ketika diketik, ya, maka kita mengetik nomor kodenya, ya. Maka dikatakan, ya, sebagai primary key. Di primary key yang berbeda antara satu tabel dengan tabel lainnya. Nah, ini kalau, ini sebenarnya yang dari sudut pandangnya programmer, ya, tapi nggak salah akuntan itu mengetahuinya. Inilah tujuan perkulian kita, ya, agar apa yang dikerjakan oleh programmer itu dapat diketahui, ya, karena akuntan berkepentingan, gitu, ya, terhadap laporan, gitu, ya. Ya, itu dia. Iya, kan, Pania? Iya, Pak. Nah, jadi, kita lihat foreign key. Nah, foreign key, ya, dari ini menunjukkan bahwasannya, ya, pada sales table, ya, pada sales table, ya, pada sales table itu terdapat foreign key. Padahal sudah ada primary key. Nah, jadi, foreign key itu pada daftar penjualan, ya, nomor pelanggan. Nah, nomor pelanggan itu sebagai foreign key. Kenapa dia sebagai foreign key? Ya, ketika mau mengecek daftar penjualan, yang dicek adalah fakturnya. Ya, kan, kalau misalkan kita instruksikan, tolonglah dulu dicek jumlah penjualan. Apa yang dikumpulkan? Ya, dikumpulkan ada nomor faktur, gitu, lah. Nomor faktur. Tapi ketika mau mengecek daftar pelanggan, tolonglah dicek berapa pelanggan kita. Yang dicek adalah nomor pelanggan. Nah, nomor pelanggan itu adalah primary key. Nah, bisa juga apabila dicek pada daftar penjualan itu, seluruh penjualan terdiri dari beberapa faktur, maka ada nomor pelanggan. Maka nomor pelanggan itu sebagai foreign key. Daftar pelanggan itu adalah sebagai foreign key. Kenapa? Karena ketika mau memeriksa data penjualan, maka akan terikutkan, ya, atau muncul, ya, daftar nomor pelanggan. Padahal nomor pelanggan itu bukanlah masuk dalam daftar pencarian, ya, ketika mengakses dari data penjualan. Nah, maka nomor pelanggan itu adalah disebut dengan foreign key. Ya, kenapa dia dikatakan foreign key? Ya, karena sifatnya unik, ya, yang mengikut pada daftar pelanggan tersebut, ya. Jadi, daftar pelanggan tersebut ada berhubungan dengan dengan daftar penjualan. Nah, maka dikatakan, ya, sebagai foreign key. Nah, jadi, why have a set relative table, ya. Jadi, di situ, antara tabel satu dengan tabel lainnya, agar tidak tumpang tindih, maka apa langkah yang harus dilakukan, ya. Ya, agar data itu tidak tumpang tindih, maka dilakukanlah apa yang disebut dengan normalization. Ya, normalisasi. Nah, jadi, dalam ilmu perancangan sistem, itu ada namanya normalisasi. Jadi, normalisasi gunanya untuk apa, sih? Ya, tadi, fungsi utama dari database itu adalah agar tidak terjadi tumpang tindih, redan dan data. Maka, agar tidak tumpang tindih, redan dan data, maka ada namanya normalisasi. Ya, nanti, dalam topik saya ada normalisasi tahap satu, ya, kalau di dalam analisa perancangan sistem, ya, itu adalah normalisasi tahap satu, ada normalisasi tahap kedua, ada normalisasi tahap ketiga. Itu nanti, bolehlah kita singgung lebih sedikit, ya. Jadi, normalisasi itu fungsinya adalah mengeliminir adanya tumpang tindih data. Caranya apa? Ya, update anomali. Ya, kemudian juga instant anomali. Kemudian juga delete anomali. Nah, jadi di situ diperbaharui, disisip, dan juga dihapus. Agar tidak terjadinya redan dan juga tumpang tindih data. Nah, jadi dalam mendesain dari database tersebut, ya, ada syarat, gitu ya, dalam membuat database, pertama, setiap kolom, ya, setiap kolom, itu barisnya haruslah nilai tunggal. Tidak boleh double, ya. Artinya kalau kita, baris ini kan dikatakan dengan baris, ya. Baris 1, baris 2, baris 3. Jadi, hanya nomor 101 yang boleh masuk. Nah, jadi nomor 102 tidak bisa. Ya, 102 ada baris kedua. Tidak boleh di baris 1 dan 2 itu nomor 101 dan 102. Nah, itu sudah baku, gitu ya. Yang dikatakan dengan standart, ya, rule. Ya, primary king cannot be null. Nah, jadi nomor pelanggan ini di sales invoice tidak boleh 0-0-0-0. Ya, harus ada 0-0-1. Makanya kalau kita, apa ya, seandainya, misalnya ikut pendakaran, ya, ada suatu, apa ya, sering ikut ini kan, sering ikut daring, kan, seminar daring. Nah, dibilangnya gratis, gitu ya. Nah, tapi gratis harus register. Nah, harus register, di situ dibuatnya, gitu ya. Ada, kenapa ya, ada biaya pendakaran. Biaya pendakaran itu gratis, gitu ya. Tapi diisi 1. Ya, tapi diisi 1 rupiah, Rp1 rupiah. Kenapa? Ya, karena primary key cannot be null. Nah, jadi itu tadi. Maka diisi nilai 1. Karena 1 itu kan, berapalah harganya, kan. Tidak bisa pedulikan. Sama dengan menghapus nilai persediaan. Ya, kan, nilai persediaan itu, kalau dihapus, hilang semua. Standar akutansinya, kan. Tapi, dibuat 1 rupiah. Rp1. Kenapa? Bahwasannya persediaan itu pernah ada, ya, terdata, ya, tapi sudah dihapuskan. Nilainya Rp1. Kalau standar akutansinya gitu, kan. Tidak boleh dia Rp0. Ya, kalau dari Rp0, berarti barang milik negaranya hilang. Ya, artinya Rp1. Jadi, setiap kolom itu, apa ya, primary key cannot be null. Tidak bisa null. Kemudian juga fungsi if, jika foreign key itu is not null. Ya, tidak boleh null. Ini foreign key, tidak boleh null. Artinya, kalau kita beli daftar pelanggan, invoice penjualan, ya, terikutlah nomor pelanggan. Jadi, nomor pelanggan itu tidak boleh null. Itu syaratnya. Lalu, kemudian, all other attributes in the table must describe, karakteristik of the object identified by the primary key. Jadi, seluruh atribut yang dalam tabel-tabel tersebut haruslah ada karakteristik uniknya yang mengidentifikasi masing-masing dari tabel tersebut dan terkandung di dalamnya sebagai suatu primary key. Nah, jadi, setiap tabel itu harus ada isinya. Minimal astrik tanda kurang. Jadi, kalau kita mau register, sekarang kan sudah eranya apa ya, eranya pendaptaran online semuanya. Itu, kalau ada yang null kan tidak terekam. Tidak bisa terekam. Tidak bisa di-submit. ya, maka harus tanda kurang kita isi. Silakan, kalau ada yang mau berdiskusi. Ada yang mau kita diskusikan? Silakan. Nah, lalu query. Silakan. Tanya Pak, kalau perusahaan-perusahaan besar gitu Pak, itu siklusnya kan buat aplikasi sendiri atau yang kayak Mayop gitu Pak? Jadi, kalau dia perusahaan-perusahaan besar, tergantung dengan harganya. Jadi, kalau bank misalnya, kalau dia pakai Mayop itu kan untuk usaha kecil. Nah, jadi seperti bank, ya, kalau BPR misalnya, itu ada sistem bank. Sistem bank yang dijual. Harganya 100 jutaan. Tapi kalau misalkan sudah punya banyak cabang, punya banyak karyawan, punya banyak anak perusahaan, di tiap provinsi ada, maka aplikasinya udah bukan lagi aplikasi, aplikasi yang terkenal seperti SAP, SAP, atau juga Oracle. Harganya puluhan miliar. Nah, jadi puluhan miliar, ya, tinggal di install per cabang, per anak perusahaan, ya, itu langsung koneksi, ya, terkoneksi semuanya. Nah, jadi aplikasi itu pun juga ada kelompoknya, ada kelompok top, ya, ada kelompok middle, ada kelompok bawah, ya, jadi seperti MyOp itu, ya, itu kan aplikasi, apa ya, aplikasi offline, ya, aplikasi offline yang bisa digunakan oleh secara personal, ya, itu yang populer, ya, yang di Indonesia, yang murah, ya. Jadi harganya pun juga murah, artinya banyak tersedia di pasaran, ya, jadi itu tadi, MyOp itu tergantung, kalau kelasnya UMKM, ya, banyak itu mereka pakai MyOp, karena bisa membantu nyusun neraca, ya, karena nyusun neraca itu kan rumit, ya, rumitnya pada saat membelenkan, ya, kok nggak belen, nih, tapi kalau dengan MyOp, dapat diketahui, tinggal input, jadi neraca, tinggal input, jadi neraca, ya, kan, sementara UMKM itu laporan tidak terlalu penting sama mereka, neraca, yang penting sama mereka sales-nya, dengan berapa sales-nya, kalau mudah-mudahan sales-nya yang lain sama, nah, itu aplikasi itu, jadi harga tergantung dari karakteristik, atau juga ukuran perusannya, jadi kalau ukurannya atas, ya, nggak mungkin lagi lah, menggunakan MyOp, atau juga di bawahnya, ya, baik, nah, query, ya, jadi query ini adalah specific information, nah, ini yang perlu kita garis bawah, query is specific information, artinya, informasi khusus yang ada terkandung di dalam suatu database yang bisa disisipkan, itulah query, misalnya apa, query ini, ya, ini ada contohnya, an example of query, what are the invoice customer ID, customer D, DNG, who has salesperson for those imports, siapakah yang menangani penjualan kepada DNG, ya, kepada DNG itu nama marketingnya, misalnya nama marketingnya si si B, maka si B itu adalah query, query dari data pelanggannya NG, nah, jadi query-nya itu, jadi paham kan apa yang dikatakan query, queries itu adalah apa ya, specific information yang melekat, misalnya DNG, pelanggan namanya DNG ini, apa ya, ininya dimana, misalkan nama ibu kandungnya, ya kan sering ditanyakan orang, nama ibu kandungnya siapa, karena nama ibu kandung itu nggak mungkin dua, pasti satu, ya pasti satu, maka nama ibu kandung itu adalah query yang melekat dari suatu daftar pelanggan, nah, maka selalu ditanyakan, apalagi misalnya mau merubah ATM, mau merubah, ya, kalau ke bank hubungannya, itu selalu ditanyakan kata kuncinya, ibu kandungnya siapa, nah, itu menunjukkan query, ya, dari suatu daftar pelanggan, itu contoh yang lain, ya, atau misalnya DNG ini, ketika mendapatkan barang yang dibelinya, siapa marketingnya, nah, jadi marketingnya kan nggak mungkin dua orang, satu, kepala marketingnya, ya, jadi, nama-nama kepala marketingnya itu disebut dengan query, ya, queries, ya, nah, itu yang perlu diketahui juga oleh, apa ya, oleh akuntan, nah, jadi dalam meng-create query itu bagaimana secara, apa ya, secara, ini secara pemrograman, ya, makanya di sini query ini yang menyusun itu adalah si, apanya ya, si programmernya, nah, jadi, dari data pelanggan, nama pelanggan, street, street, ya, atau juga city, ya, itu ada data penjualan, nah, dari data penjualan itu ada nomor penjualan, tanggal penjualan, salesperson, nah, berarti salesperson ini adalah query, sedangkan customer ada, sedangkan sales invoice itu ada, sedangkan date itu ada, pada daftar penjualan, jadi query itu yang menyisit dari daftar penjualan, jadi query itu ditunjukkan seperti ini, jadi query dalam minimal lah, kalau kita ya, mau memahami database ya, kita gunakan Microsoft apa? Aplikasinya. Gimana Pak? Ya, kalau aplikasi untuk perancangan database yang yang lazim lah ya, yang sering digunakan orang, artinya yang tingkat sederhana, itu apa? Google Drive, Google Drive itu penyimpanan data, penyimpanan data, kalau untuk database, pembuat database, kita membuat daftar pelanggan, kita mau membuat daftar pelanggan, ada hubungan ke daftar penjualan, bagaimana cara menghubungkannya itu? Jadi aplikasinya adalah Microsoft Access. Pernah lihat kan? Kalau kita buka Office dari sini, kalau kita buka Office dari sini, itu ada Microsoft Access. Microsoft Access itulah terima kasih. Terima kasih.